Nentilah saling serang. Kalau tadi Bang Iqbal bertanya soal itu, yang tadi yang dibilang Pak Prabowo pernah menggadaikan, ya Pak Prabowo pernah menggadaikan, itu bukan menyerang siapapun. Itu mengingatkan jangan saling serang. Kalian itu bersaudara gitu loh. Kalau dia banyak saling serang, oke. Beliau bertanya, beliau bertanya. Itu saya mengingatkan. Kejadian itu betul-betul terjadi. Gimana bagikan itu? Kemengerang namanya itu. Bukan dibuka, semua juga tahu. Enggaklah, enggak begitu ceritanya, kan Sandi tidak ngomong. Sandi tidak ngomong kok. Apalagi, Sandi mengklarifikasi itu. Ketika Sandi ngomong, oke. Berarti gue, enggak sedalam Sandi, Sandi paling tahu. Bukan cuma dengan cerita. Bukan, bukan, bukan. Coba sekarang, segmen Sandi berbebantah bisa enggak? Memang begitu kejadiannya semua. Kan berurutan. Iya. Sandi kan lebih paham tentang kronologisnya. Bahwa dia mengatakan, saya yang ngajak Ani. Iya, betul. Iya, betul. Enggak. Enggak, enggak ada metah. Enggak dukung sejak awal. Awalnya betul enggak dukung. Dan kemudian dukung. Dan kemudian memodali. Nah, memodali ini. Nah, ini. Makanya gini loh. Kita nih kayak kaset. Orang tua kaset rusak diulang-ulang terus. Di kelas, tapi diungkit-ungkit terus. Iya, artinya tidak saling serang. Artinya jangan menyerang. Artinya bersaudara lah. Susahnya di mana itu bersaudara? Tidak menyerang, tapi dengan kata yang menyerang. Menurut saya begitu. Gini. Menurut saya, mohon maaf, itu enggak etis. Tidak pantas seorang da'i ulama. Ikut-ikutan di situ. Itu ikut-ikut, cawe-cawe namanya gitu. Jangan masuk ke dalam ranah-ranah yang orang sedang berterkonflik. Justru, justru bang Iqbal. Maka bayu sama Anies tentang ini. Berdua. Kan saya hadir. Tidak, kabayu, enggak dengan Anies. Bener, enggak ceritanya. Yang hadir buat apa-apa bayu. Iya, ngapain. Yang hadir. Yang hadir sebagai di mana. Gini, gini, gini. Oke, tadi di awal Bapak berbegasi. Bapak berbegasi dengan Anies dekat banget. Dengan kawan-kawan juga dekat. Semuanya dekat. Memang kejadiannya kayak begitu. Kalau persis ceritanya gimana. Mau-mau dibantah bagaimana. Yang saya ingat dari Bapak ini. Ketika 2019, dia menawarkan mobilnya untuk membayar pendukung kita untuk Bugat MK Bener ya. Betul. Itu harusnya yang kita ingat. Bahwa Bapak ini berjuang bersama-sama waktu itu. Betul. Menjual hartanya, termasuk para ibu-ibu. Betul. Itu diingat juga. Kita cerita itu gitu. Jangan. Jadi, gini. Maksud saya, gini. Gini, gini. Maksud saya, gini. Orang sedang bertempur. Orang sedang bertagung. Eh, kita masalah membuka aib-aib cerita-cerita lama gitu. Itu bukan aib, Bang Iqbal. Itu cerita lama gitu. Ya, itu bukan aib. Bukan kita fokus ke depan aja lah. Kita fokus ke depan. Ini kesempatan saya menyampaikan aspirasi para nitrisis. Ya, ya, ya. Bahwa itu tidak etis dan memalukan bagi seorang da'i. Oke. Saya ingin menyatakan bahwa apa yang Anda lakukan itu memalukan di sini gitu loh. Makanya jangan diulangi lagi. Saya mencontohkan betapa keenakan dongkit-ungkit itu. Saya terima kasih, Bang Iqbal. Penuh rasa sayang menyampaikan ke saya. Betapa keenak banget diulangi-ulangi itu. Diingatkan. Ya, saya mencontohkan begitu. Nah, tetapi kalau kita lihat ke depan. Dengan analogi yang beliau sampaikan. Ada orang 2001 yang bilang, Jangan dong. Kalian kan dulu kan saling bantu. Masing-masing telah mendapatkan keuntungan. Udah gitu. Anda nggak mengatakan saling bantu. Anda mengatakan yang satu punah dibantu. Ada nggak katakan saling bantu? Nggak ada, nggak ada, nggak ada, nggak ada. Itu nggak etis. Silahkan saya betul.